Pemirsa Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korta Karnawati mengatakan gempa bumi tektonik Magnitu 27,4 telah terjadi di Laut Flores pada Selasa 14 Desember 2021 pukul 11.20 waktu Indonesia bagian tengah. Namun BMKG sudah memperbaharui menjadi 7,4 M dan dinyatakan bahwa peringatan dini tsunami telah berakhir. Kepala BMKG mengatakan epicenter gempa bumi tersebut terletak pada korinat 7,59 derajat lintang selatan dan 122,24 derajat puyur timur atau tepatnya berlokasi di Laut Flores pada jarak 112 km ke arah barat laut kota Larantuka NTT sedangkan pusat gempa ada pada kedalaman 10 km. Dwi Korta menyebut dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar atau patahan aktif di Laut Flores. Hasil analisis sumber menunjukkan bahwa gempa bumi mekanismenya adalah geser. Jadi kami mohon masyarakat untuk tenang kembali karena peringatan dini sudah diakhiri, namun tetap waspada dengan cara terus memonitor perkembangan informasi gempa bumi ataupun gempa-gempa susulan yang dapat membahayakan pada konstruksi bangunan. Dwi Korta mengatakan, hasil monitoring alat pengukur muka air laut dari Badan Informasi Geospasial BIG menunjukkan adanya kenaikan muka air laut setinggi 7 cm di stasiun Ereo dan stasiun Marapokot NTT. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan tingkat ancaman waspada. Nusantara TV melaporkan.